Alright guys, balik lagi ke Maxi Garage Channel. Hari ini sangat-sangat. Gue lagi ada di satu tempat yang gue rasa it's gonna be my honor, kehormatan buat gue bisa boleh nunjungi tempat ini. Dan sebentar kita mau masuk, kita mau ngeri, kita mau ngobrol, kita mau putas cari-cari rahasia-rahasia yang mereka punya nih buat Dekes Indonesia. Rumahnya nih unik ya. Jadi dia punya kantor nih kayak sedih begini. Jadi rumah-rumah, rumah dijadiin kantor sama tempat buat mereka kerja atletivitas buat Dekes Indonesia. Kita akan find out, kita akan seru-seruan di dalem dan kita ketemu beberapa toko yang mungkin almost sudah kenal semua. Follow me guys, come on, let's go. I'm really excited. Kita mau bahas sesuatu yang kita nanti-nantikan. Apa sih yang mereka mau kerjain di tahun ini? Ini tim yang solid sampai tahun ke-7 udah ada acara ini. Oke, kita langsung aja ke the one and only the CEO of Indonesia Negas Expo. Om, jumpa lagi. Thank you banget Om, udah diundang nih. Ini apa ya? Markas besar berarti ya? Markas besar. Markas besar ide ya? Kantor ide. Kantor ide. Dan hari ini kita mau reveal what's gonna happen di tahun 2020 buat IDE. Nah, sebelumnya bisa nggak kasih tau Om? Itu asal mulanya Indonesia Negas Expo tuh gimana cerita? Ya. Sebetulnya dari teman-teman event organizer yang bermain die cash. Oke, jadi dasarnya memang mereka hobi di die cash. Ngobrol, ngobrol, ngobrol. Ketemu Collector. Ketemu saya. Ketemu Om Hero. Terus kita ngobrol. Jadi mau bikin sesuatu nggak gitu. Bisa disebutin nggak selain Om Fero, siapa aja waktu itu yang the ideal come up. Oh, kita buat acara buat Indonesia nih. Iya. Waktu itu ada dari Langgeng. PT Langgeng ya. Langgeng ada Markus. Oh, Markus. Ya, dari Langgeng. Terus Boinker dulu ada. Boinker. Oke, oke. Ini yang lama ya. Nanti nggak sekarang nggak tau kembali. Ini tahun berapa nih, Betio? 2013 akhir. 2013 akhir, jadi itu pertama kali ID. Belum, bukan keluar ini, Bu. Oh, belum ada nama nih. Belum ada. Baru masuk ngobrol-ngobrol lagi. Ya, udah nanti deh. Karena udah mau akhir tahun. Akhir 2014 awal-awal tahun. Kita ngobrol lagi. Masih yang godok ya. Masih di godok. Terus, kita pertama kali ketemu di SDC Senaya. SDC Senaya. Di atas Tukang Dota Cafe ya. Di situ, saya bilang kalau saya sendiri, pertama sudah ketemu, mau tim dari event organizer langgang ini, udah ngajak saya ngobrol, beberapa kali, dan mereka beberapa orang, saya bilang, oh ini bagus, ayo aja. Cuman kan, proposal pertama kan masih biasa-biasa gitu ya. Terus, saya bilang, kalau bikin kayak toys fair biasa, karena dua bulan sekali, tiga bulan sekali, atau bahkan sebulan sekali, seluruh Indonesia bikin toys fair ya. Pertemuan kedua, saya ajak Om Kemas ya, saya ajakin, oke ayo bareng, karena ini, saya kan benar-benar begitu banyak ngerti di komunitas yang lain-lain gitu ya. Ya udah, diajak Woike, sama Kemas, sama dari tim ragam, kita ngobrol. Nah, disitulah, awal-awal itu sebenernya dari obrolan. Itu dari obrolan. Ya, jadi dari buat DKS dari Indonesia, berarti di tahun 2013 itu, Udah disorot banget nih, diecaster-diecaster yang dari collector, buyer, seller, itu semua udah disorot ya. Tapi belum ada event yang nasional. Belum ada nasional, jadi cuma event toys fair kan, Bang? Akhirnya, 2014 itu tadinya, mengolah-mobikin di bulan awal, Juni, Juli gitu. Sebenernya, terlalu deket. Terlalu deket. Karena banyak event kan, jadi kita bikin tarik akhir tahun. Akhir tahun, which is sampai sekarang pun dibanyakan eventnya di akhir tahun. Iya, di akhir tahun. Sekarang kan, udah mau yang ke-7 nih ya. Betul. Di tahun yang ke-7 ini, ada surprise buat kami-kami semua yang nonton. Kalau untuk yang surprise, biasanya kan surprise-nya kalau teman-teman DKS dari itu, siapa tamu yang dapat? Nah, itu kan pertanyaan kita juga. Iya kan, kira-kira bikinnya tanggal berapa, terus di mana. Kalau tanggal sudah ada di situ. Sudah ada. Temanya apa, Om? Yes, penuh warna. Coloring. Coloring. Kalau yang kemarin, yang ke-6 nih kan, Amazing Six. Amazing Six. Suka dukanya apa sih, Om? Dari sisi Om ya? Misalnya, kayak dari tim sendiri nih, dari teman-teman ID sendiri, ID family, itu suka dukanya gimana sih, Om? Nah, ada yang acara kayak gini, dan saya tahu itu enggak gampang. Enggak gampang. Event pertama pun kita jatuh bangun di situ, jatuh bangun ya. Bedara-bedara kan itu kan. Banyak yang ngetes ya, Om? Banyak yang ngetes. Banyak space kosong. Cuman space kosong itu kan kita create, supaya jadi jangan kosong. Jadi begitu kita bikin event pertama, terus antusiasnya banyak. Itu udah ada sponsor belum? Itu yang pertama. Pertama udah ada sponsor. Jadi, syukurnya dari satu sampai tujuh ada sponsor. Masa udah ada sponsor, tapi memang udah dilihat acara ini tuh ada potensinya. Ada potensinya. Setelah tujuh tahun ini, banyak sukanya apa dukanya? Suka duka, loh. Suka dukanya, ya? Tapi kalau aku lihat sendiri kan, di ID ini kan acara yang berbeda. Kita sendiri kayak, yang ke-6 baru itu tuh kita udah expect something yang ketujuh. Yang ketujuh ini ada apa sih? Seperti saya bilang, Om, ini almost banyak yang penasaran. Yang ketujuh, kira-kira kita harus expect sesuatu apa sih, Om. Kalau untuk yang ketujuh, memang, apa ya? Sekarang kan ID ini udah banyak dilihat di kalangan internasional. Internasional. Ya. Terus yang sudah confirm ke saya, kemarin ada dari Amsterdam. Sudah ada Brazil. Brazil. Terus Amerika. Amerika. Jepang. Jepang. Terus kemungkinan ada Mexico. Kemarin saya ketemu di Malaysia udah pasti lah ya. Malaysia udah pasti. Malaysia, Singapura, biasanya. Nama Australia. Australia juga ya. Jadi yang ke-7 ini lebih internasional udah nyorot kita nih, Om. Sudah. 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 Nah ini, kita ada, ini, Om. Kita sebagai daycaster kadang kita ngarepin kan, di ID ini kan, nanti bakal upgrade nih. Kayak seperti janji-janji dulu, terus gonna be convention gitu. Betul. Ini kan kebetulan mungkin Mantel juga lagi nonton. Harus ya. Kira-kira harapan Om sendiri seperti apa? Om sebagai daycaster nih, bisa nggak? Kita tuh rindu banget kan, kalau di Indonesia tuh punya convention gitu. Buka-buka dapur begini ya. Ini harus ada buka-buka dapur. Nah, saya sudah ketemu, ini kita ngomong-ngomong ke tools ya? Ngomong-ngomong ke tools ya? Saya sudah ketemu yang bikin convention LA. Oke. Ya. So that's couple ya? That's couple. Si pakai uniform. Terus saya, dengan customizer waktu itu, Junimai juga bilang, Coba hubungin ke si Matel Indonesia. Matel Indonesia? Matel Indonesia juga. Kalau mau. Jadi link-nya udah ada di Indonesia? Link-nya sih udah ada. Tinggal. Link-nya udah ada. Di-golein aja nih. Kebetulan waktu saya, kita ketemu di Jepang. Kan ada beberapa designer, hot wheels. Pasti ada hot wheels dari Matel. Mat Dimitri ada di sana. Ada Dimitri. Itu mereka bilang, Pero, kalau kamu mau bikin convention, Coba melalui Matel Indonesia. Matel Indonesia bukan ke saya. Katanya gitu. Jadi Matel Indonesia akan... So, the key is with Matel Indonesia. Matel Indonesia. Matel Indonesia. Matel Indonesia mungkin harus approach ke mereka. To make that convention happen. Bisa lah itu convention. Tapi kira-kira di Apollo convention sendiri. Oh, sama ini. Sorry, saya ketemu Mr. Jimmy Liu. Jimmy Liu. And dia itu sebagai... Key di Matel Indonesia. Key di Matel Indonesia. Matel Indonesia. Nah, itu kalau kita lihat kan sekarang kayak kemarin kita ke Jepang. Jepang sendiri punya Jepang convention, which is resmi. Berarti convention di Asia itu nggak harus digabungin gitu ya. Memang setiap negara punya potensi untuk bikin convention itu sendiri. Jadi Indonesia, convention bisa. Atau dibikin Asia Pasifik, digabung. Bisa saja. Bisa saja. Kalau saya lihat sih kemarin Jepang kan nggak begitu besar ya. Karena dia kan gabungin. Nggak begitu besar. Dan mereka belum rutin ya. Setiap lautnya. Lalu rutin. Tapi ada kemungkinan memang convention itu sendiri buat satu negara. Bisa saja. Bisa saja. Karena kalau aku lihat. Karena kalau saya lihat kemarin yang Jepang. Itu kan yang create Jepang semua. Yang lain mereka cuma datang. Iya, iya. Jadi ada kemungkinan kita kan day caster ini cukup banyak. Cukup banyak. Sultan ini juga gila-gila. Guban-guban segitu lagi. Rajanya di sini semua. Rajanya di sini. Oke guys. Jadi buat yang komersi yang nonton. Jadi kalau bisa dilihat tuh day caster. Kita ngomongin Asia ya. Collector sampai buyer itu di Asia tuh Indonesia cukup kuat. Ya bahkan kalau aku lihat. Untuk collector yang harganya sakti-sakti juga. Di sini. Di sini semua ngumpul. Jadi ini buat collector-collector yang sakti yang nonton nih kali ini. Kita support ya. Let's make this convention happen for everybody. Pasti ya. Tapi kemungkinan kesana pasti ada. Harus ada. Pasti ya. Karena mereka sudah lihat Indonesia ini salah satu negara yang besar untuk di day caster. Bukan cuma hot wheel. Mungkin merek lain juga. Mereka lain juga udah nyorot gitu. Majo Red yang sudah mulai naik. Majo Red juga saya lihat kan lagi gempar-gemparan juga nih omnya di Indonesia. Ada Tomika. Macem-macem. Macem-macem deh. Harapan om sendiri buat day caster Indonesia gimana. Karena jujur ya. Sekarang kayak aku lihat. Banyak nih day caster baru. Mereka juga lagi cari jati dirinya untuk di perduniaan day caster ini. Ada yang cari mau jadi collector atau mau jadi seller atau mau jadi semuanya lagi bermunculan ya. Dan kalau harapan om sendiri gimana? Ya. Dari IDE ya? Itulah yang saya bilang namanya color kan. Full color. Color yang dirinya. Semuanya ada? Semuanya ada. Apa lu mau? Gua ada. Apa lu gak ada? Banyak yang saya lihat yang collector-collector baru. Baru main sedikit. Cuman mainnya barang-barang aja. Ya. Bukan masa dirinya collector. Oke. Ya. Apa sih collector itu? Anak kecil pun juga bisa bilang collector. Kalau gantung dia mau banyak atau mau main barang rare atau mau barang apa ya kan. Saya mundur saya sih ya wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja. Dia mau cari kelebihan, mau cari jual misalnya ya. Saya rasa wajar. Tapi ujungnya kita harus unite ya. Ya. Harus unity ya sebenarnya. Karena tujuan dari semuanya sendiri. Gua lihat memang acara, event, semua yang ada itu sebenarnya mempersatukan. Nah om di Indonesian Dax Expo sendiri. Kalau sampai hari ini goalnya udah sampai. Kira-kira apa masih banyak hal-hal yang udah di-list sama ID family buat ke depannya yang belum goal? Ya kalau goalnya saya rasa harus datang terus. Datang terus? Datang terus. Harus ditatang dan diuber terus goalnya. Berarti masih banyak loh manusia. Harus. Harus. Trying to make it happen itu masih banyak loh. Karena dari 1 sampai ke 6 dan yang ke 7, saya tidak mau dengan hal-hal yang sama. Hmm. Itu yang susah ya. Satu event supaya orang nggak boring. Supaya orang punya satu warna yang baru ke ID E7 bedanya sama ID E6 tuh. Nih. Jadi mereka. Misalnya satu aja misalnya. Tiap ID E1 sampai 6. Kan kita taruh. 1 banding 1 minimal 10 mobil. Dan tidak pernah mobil yang sama ada di ID berikutnya. Hmm. Harus ada yang baru. Harus ada yang baru. Dan orang lihat lagi kerasnya apa. Jadi misalnya. Oh ya ini baru lagi. Baru lagi. Jadi kan orang kan makin suka ya. Makin seneng gitu. Tidak mungkin dia-dia lagi. Dia-dia lagi. Di ID E7 sendiri ini timnya. Sekarang yang kerja ini banyak loh nih. Ya ada. Di belakang layar itu banyak banget. Banyak. Banyak ya. Ada. Kita gak banyak tapi solid. Si guys. Ya. Gak perlu banyak. Yang penting solid. Di kantor paling kita 15. 15 orang. 20 orang lah. Tapi solid. Tapi kalau gak begitu mau event baru kita besar. Kan banyak. Ada yang mau disamping buat daycaster ini. Oke. Untuk daycaster Indonesia. Jangan lupa. ID E7. Mungkin dari masih awal ya. Sudah kita beritahukan. Dan kita sudah warwiri. Roadshow. Kemana-mana. Jangan sekolah-kolah. Kasih tau kita. Beritahu kita. Mungkin kalau perlu stikernya. Kita mau datangin. Komunitas. Kita sama-sama bantu. Promoin. Iya. Kita ngebus. Ini acaranya kita-kitalah. Acaranya kita-kitalah. Kita-kitalah. Silahkan. Untuk ID E7. Di Ice Base Day. Tanggal 7 dan 8 November. Yang pasti sesuatu yang baru harus ada. Pasti ada. Yang pasti ada. Oke. Gitu. Saya belum. Dapat confirm nama-namanya. Yang guest star. Jadi belum bisa dibocorin di sini. Kita bakal di-invite lagi. Tanggal 7. Tanggal 7. Tanggal 7. Tanggal 7. Nanti kita invite lagi. Nanti buat bocor aja. A little bit surprise gitu ya. Surprise. Oke guys. Jadi. Kita udah dapet. Kisih-kisih sedikit dari Om Vero. Dan. Bentar lagi kita ngobrol lagi sama salah satu. Foundernya ID E. Nanti. Beliau bisa sharing. Kita mau lihat. Dari kacamata beliau. Karena. Kalau Om Vero dan saya ini. Kita banyak kan ngeliat dari. Lebih ke sisi. Collector. Collector nya. Collector nya gitu. Gimana sih dari sisi. Mungkin bisnisnya. Atau mungkin dari. Future plan nya gitu. Apa sih. Kenapa harus ada. Tadi seperti Om Vero ceritain kan. Di awalnya. Came up with idea. Terus mau digodok. Merangkul komunitas. Jadilah sampai tahun ke 7 ini. Nanti kita check it out. Sama. Satu lagi Om. Mobil-mobilnya udah ketahuan belum? Belum lah. Belum tau ya. Warnanya juga warna-warni kayaknya. Warna-warni kayaknya. Siap siang lalu kan pink ya. Pink ya. Oke jadi. Masih banyak banget rahasia-rahasia yang. Berarti bakal ada part 1, part 2, part 3, part 4. Alright guys. Masih terlalu dini. Masih terlalu dini. Oke. Tapi. Buat kita nih yang rindu-rindu semua. Udah lumayan Om. Udah mulai ya. Disirem dikit lah. Dicipatin. Oke. Nanti balik lagi. Gue bakal ngobrol sama. The founder of IDE. Salah satunya. Kita bakal banyak ngobrol sama beliau. Alright guys. See you. Bye-bye. Peace. Alright guys. Balik lagi nih. Gue ada spesial hadiah buat tim IDE. Dan katanya sih IDE ada sesuatu juga buat kami semua. Alright. Om. Kenalin dulu nih salah satu founder-nya IDE juga. Kita sering melihat mukanya ya. Oke. Om. Thank you banget nih. Kita udah boleh dateng. Ngerate. Sambil nge-vlog. Kita lebih banyak ngerti lagi. What's the idea of the IDE. Sampai goalnya semua segala macem. Dan gue rasa. Dekeser Indonesia juga lebih ngerti lagi. Lebih paham. Dan bisa lebih kenal. Dan makin sayang sama IDE. Siap. Dan ini ada sedikit om. Dari Maxi Garage. Buat. Om Dudung. Siap. Om Dudung nantinya suka Mini CooperDude ya. Sampai. Pas banget berarti. Ini kita dari IDE juga ngasih. Oh siap. Guys. Sering-sering dateng ke kantor ID dapet banyak rauk. Thank you om. Thank you banget. Alright. So I'll see you guys nanti di acaranya. Tanggal berapa om? Tanggal 7 dan 8 November 2020. Di Hall 8 ISBSD. Alright. Salam guys om. Hari ini kita punya kehormatan dateng ke markas besarnya. Indonesia Dekeser Indonesia. Dan gue punya surprise buat lorang. Gue mau vlog. Ngobrol. Tapi this guy is very mysterious guy. Kita gak bisa sorot mukanya. Tapi beliau mau berbagi sama kita. Karena gue tau dia juga sayang banget sama Dekeser Indonesia. Alright guys. Mystery guy. Alright om. Halo. Halo. Oh my. Suaranya gak usah dirubah-rubah gitu om. Oke. Om. Sedikit nih. Misalnya gak kasih kisi-kisi buat kita nih. Asal mulanya Indonesian Dekeser Expo kan tadi Om Vero udah jelasin ya. Kita bagaimana dari awalnya sampai ada yang tahun ke 7 ini. Aku sendiri sebagai salah satu founder di Indonesian Dekeser Expo ini. Banyak sukanya atau lukanya? Imbang lah ya. Imbang lah ya. Imbang. Tapi worth it ya om. Worth it dalam segi apa nih? Oke let's say. Kita ngomong dari segi bisnisnya deh. Bisnis kalau hingga tahun ke 6. Oke. Kita hitung akumulasi ya 6 tahun. Ya kita masih ngomong imbang. Masih imbang? Masih imbang. Imbang dalam arti? Masih sesuai dengan track dan target. Oke jadi so far so good ya om ya. So far so good lah. So far berdarah-darah. Berdarah pasti. Berdarah pasti. Yang kita alamin pasti. Karena ini awalnya event idealis dari internal team kita sendiri. Oke. Awal pasti bleeding. Tapi ya pembelajaran terus kita rubah. Terus ada upgrade dan sebagainya macam-macam. Berarti kalau om bisa mau sampai ada yang ke 7. Berarti ada sesuatu yang dilihat di depan. Yang something bigger than just the last 6 years. Bener gak? Yes. Jadi dari sisi bisnisnya sendiri. Saya sendiri pebisnis juga. Jadi sebenarnya kita ngeliatnya lebih jauh lagi ke depan. Ya kalau bigger kita optimis ya. Optimis ya. Karena ini day cash ini kan salah satu dunia hobi. Yang kita lihat, kita research, kita survey itu emang bigger. Bigger ya. Kita terlepas dari ada yang pensiun, ada yang newbie ya. Ada yang baru semua terus. Ya semua itu ya. Tapi kita masih optimis ini. Dan kita mulai-mulai 2 tahun terakhir, kita banyak kolaps dengan kolaborator-kolaborator event-event lain. Karena kita tidak bisa bergantung dengan diri sendiri. Oke. Satu lagi nih om sendiri, kolektor gak sih? Sekedarnya. Dibandingin om Vero jauh. Dibanding om Vero jauh. Tapi ada beberapa castingan yang om suka ya? Iya bisa dibilang gitu. Kira-kira apa aja om? Saya suka truck. Suka truck. Jadi guys, si Mr. Mysterious ini adalah salah satu yang membuat this event itu happening. Bisa ada dan om Vero jauh bisa ngumpul barang semua segala macem. Kira-kira nih buat tahun ke-7, ke-8, ke-9, ke-10nya ada yang mau disampaikan gak buat day cash Indonesia? Kalau kita sih lebih pengen ya day cash ini mainan ya, perlakukan juga lah sebagai mainan. Yang artinya om? Ya, ya dimainin lah. Dimainin. Dinikmatin lah. Dinikmatin gitu. Jadi yang ribu ribut lah ya gak apa-apa segala macem. Dinikmatin aja. Tapi kadang-kadang perlu kok. Bumbu tuh. Ya kayak rumah tangga. Rumah tangga. Makin makin akrab gitu. Makin akrab. Oke. Nah sebentar, kita juga mau sedikit dikenali nih sama om Vero. Tim besar ya keluarganya Mission Next Expo. Kita bakal muter-muter. Nah kita bakal ada tour leader-nya nanti. Alright guys. Om, thank you banget. Thank you. See you on November. Oke. Oke. Thank you. Yo guys. Jadi janjinya tadi om Vero mau bawa kita keliling nih di markas besarnya ID. Oke om, silahkan menjadi tour leader-nya kami. Sebelum kita masuk, di depannya kita ada ID official Mercedes. Kita ada di sini, larang di sini tempatnya, sebagainyaan. Stok kita ada, dan satu lagi. Kita juga dari dapat license. Oh license. License dari Hot Wheels. Hot Wheels ini tuh udah di ID ke om? Udah di ID. Resmi ya. Untuk ini ya, Mercebes. Oke. Boleh jelasin om, jadi itu kayak brand Hot Wheels tuh only buat yang official aja. Official aja. Sedang kalau, kan banyak tuh om, sering-sering orang cetak yang pakai logo-logo itu. Itu biasanya, nah official itu nggak bagus ya? Itu nggak bagus. Jadi kalau kita official dengan Hot Wheels, patentic, dan conditional, jadi kita cetak, prosen. Oke. Jadi semua produknya Emulsion X Expo, itu yang bersangkutan dengan Hot Wheels is official. Official. Oh, ini daerah yang buat ini, tapi kayaknya gudangnya lebih gede dari sini. Iya, gudang. Namat tempatnya kecil. Terus kita mau retari kita mas? Mau dikenalin nih, dari a man, a man, a woman, behind the scene. Alright guys, come on, follow Om Ferro. Oke, let's go. Di sini ada Baikuy. Halo, Baikuy. Bagian desain juga. Nah, kalau misalnya untuk Mesos IDE dengan Aden, gitu ya. Jadi IG, FB, semuanya. Ya, kalau bagian maskerimu, maskertingan, ini ada Mbak Cantik, Loretta. Oh, nasibnya Mbak Cantik ya? Iya, halo. Ya, sudah Asfi. Ini juga desain, di asibnya Mas Wolana, kong-nya. Iya nggak? Iya, Wolana, yuk. Juga jadi apa, yuk, lo, yuk. Saya CEO. Tuh, si favoritin ofisir. Apa aja dikerjain dengan Mas Sirene. Ini lagi kerjain IDE punya. Saya lagi kerjain. Video. Tisa aja, Tisa. Iya, Tisa. Jadi bagian mereka ngumpulin komunitas, apa di event di hari-hari hanya, ini. Banyan Mas Awan. Saya Sirene. Ya, saya Sirene. Saya Sirene. Jadi kalau mau boot-boot komunitas, sama Mas Awan. Oke. Ini ada Mbak Arom. Sama Mbak Angel. Ini yang suka nanti kalau ngomongi boot-boot. Tapi, tim ini sendiri udah terbentuk dari awal. Iya, dari awal. Oke. Kita udah dikenalin, muter-muter ke markas besarnya Indusian Degas Expo sendiri. So, you guys have to be on 7 or 8 November 2020 support for the event. Dan nantikan lagi di channel berikutnya, video berikutnya. Alright. Oh, bisa nggak kita ngomong? Salam gas. Salam gas. Omars. Alright. Salam gas, Omars. Peace. I'm out.